Alhamdulillah Di tempat yang baik Dengan sarana yang baik Dengan guru-guru yang baik Dengan pimpinan yang baik Banyak orang di luar sana Jangankan untuk sekolah Untuk makan sehari-hari aja susah Pagi mungkin bisa makan Tidak pernah tahu apakah siang bisa makan atau tidak Siang bisa makan Tidak pernah tahu Apakah malam bisa makan atau tidak Hari ini bisa makan Tapi tidak pernah tahu Apakah besok bisa makan atau tidak Bahkan banyak kawan-kawan kalian Kalau dia mau makan Dia harus mencari-cari terlebih dahulu Mengais-ngais terlebih dahulu Sisa isa makanan di tempat sampah Baru bisa makan Karena itu ada di sekadarnya Nanti setelah ini kalau kalian di dapur Apapun masakannya di dapur Mungkin kalian kadang tidak suka dengan masakannya Kamu tetap makan dengan lahat Karena banyak orang yang luar sana Percayalah Banyak orang yang jauh dan susah dibandingkan dengan kamu Kamu tetap makan dengan lahat Bersyukur bahwa kita masih bisa makan disini Dengan misi yang baik Dan kita bersyukur disini punya guru-guru yang baik Punya guru-guru yang mengajar kita 24 jam tanpa pamer Mengajar kita dengan ikhlas Mulai sekarang Mulai sekarang Tekankan Bahwa kita akan lebih menghargai guru-guru kita Lebih menghormati mereka Dengan cara apa Dengan belajar berikian Kalau maring-marin Kalau maring-maring Yang masih ngantung di kelas Mulai sekarang saya katakan Bismillah Tekankan Kamu berjuang untuk masa depan kamu Mulai sekarang Itu akan membantu sukses Masa depan Dan tentu saja Dan tentu saja Kesyukuran kita yang paling besar Itu adalah karena Allah karuniakan kita Orang tua yang sangat sayang sama kita Orang tua yang mendulikan kita Kita doakan Bagi orang tuanya yang sudah mendamati kita Mudah-mudah di Allah Engkau terima semua amanlah Orang tua aku Ketepatkan mereka Ketepatkan mereka Dan bagi orang tuanya Yang masih hidup Nah Inilah saatnya Kamu membahagianan ketua orang tua kamu Ayah kita berjuang Luar biasa Ibu kita berjuang luar biasa Sekarang Bayangkan Rasakan dan dengarkan Ibu Seakan-akan kita kembali ke masa lalu kita Saat kita berubur dua bulan Berada dalam gandungan ibu Sekarang kamu rasa Bayangkan Bayangkan Dengarkan Ibu Ibu Mulai mual Mulai muntah Karena Ada kamu Tapi ibu Ibu tetap makan Walaupun kemudian mual lagi makan lagi Ibu Mama Pengen Kamu tunggu sehat Sebagaimana anak-anak yang lain Ibu pengen Kamu tunggu sehat Sebagaimana Anak-anak yang lain Dan ayah kamu Saat tahu Kamu berubur dua bulan Senang Senang Selain itu Ayah kamu berjuang lebih keras Bekerja lebih keras Yang ayahnya bertani Bertani lebih keras Yang ayahnya Berdagang-berdagang lebih keras Yang ayahnya guru Pengajar lebih keras Yang ayahnya bergaul Bekerja lebih keras Lempur Karena ayah tak mau Ayah tak mau Kamu Kamu berhenti Cita-cita kamu Kamu berhenti Nggak bisa sekolah Nggak bisa kuliah Gara-gara ayah nggak punya orang Ayah pengen Kamu berjuang setinggi-tingginya Cari ilmu setinggi-tingginya Agar masyarakat kamu Agar masyarakat kamu Lebih baik Bandingkan orang tua Mungkin kamu nggak tahu Kadang-kadang Ayah kamu sebenarnya sedang sakit Tapi tetap berkerja keras Karena ayah pengen Kamu sempat Ayah ingin kamu berhasil Ayah ingin kamu punya masa depan Usiamu dalam peranggungan terus bertambah 2 bulan 3 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 hari kamu dilahirkan Kenapa Peristiwa melahirkan Itu adalah peristiwa Pertarungan nyawa Ibu kalian Kalian beruntung Ibu kalian selamat pada saat melahirkan kalian Banyak di luar sana Mungkin ada di sini Yang ibunya meninggal pada saat melahirkan kalian Dan hebatnya mama Pada saat kalian lahir Di tengah-tengah rasa sakit pada saat melahirkan Yang dipikirkan itu bukan dirinya sendiri Kamu dipegangi Tanganmu dipegangi Jari kamu lengkap pemangkang Kaki kamu dipegangi Diraba-raba Jarinya lengkap pemangkang Terlihat kamu Mata kamu Kau bisa nangis sama kamu Kalau gak bisa nangis Dijubitin Sampai bisa nangis Kau gak sayang sama kamu Kalau ditanya siapa orang yang paling sayang di dunia ini Pasti juaranya mama Pasti juaranya mama Dan selain itu Setelah kamu mulai Mulailah sebenarnya masa-masa Orang tua mama Setiap hari tidak bisa tidur Baru sedikit Tidur Kamu bangun lapar Mama nyusuhin kamu walaupun ngantuk Sampai kamu kenyang tidur lagi Tapi 3 jam kemudian kamu bangun Buang air besar Orang tua mama Membersihkan kotoran bertahun-tahun Namanya tanpa rasa jijik Sampai terus kalian pesan Masuk sekolah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 Klas 5, kelas 6 Setelah SD Lalu orang tua mama mau memasukkan kamu ke pesan keren yang baik ini Santre nalpatimnya Nah Orang tuamu bukan membuang kamu kesini Bukan Orang tuamu mengirim kamu kesini bukan Karena benci kamu bukan Tapi percayalah Mereka mengirim kamu kesini karena sayang Sayang sama kamu Sayang sama kamu Begitu besar Biasa kedua orang tua bukan Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk mereka Kita masih sering bermalas-malas Masih sering berleha-leha Membuang-buang-buang Kita masih sering menyianyikan hidup kita Itu kebalasan kita dengan orang yang selama ini sangat sayang sama kita Kalau itu yang kita lakukan Duruhankah kita pada diri kita sendiri Duruhankah kita pada Kedua orang tua kita Duruhankah kita pada Allah SWT Sekarang Sekarang bayangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selama ini Selama ini sudah mendidik aku dengan waris Sekarang minta maaf sama mereka Maafkan aku ya Maafkan aku Aku belum bisa membahagian dengan kalian Aku lebih sering menyusahkan kalian Maafkan aku ya Maafkan aku Dan sekarang berjanji Pada mereka Tapi hari ini ayah Hari ini Aku berjanji dengan sebuah-buah Aku berjanji Aku akan belajar berikian di pesantren Aku janji Kalau kemarin-kemarin Ada sedikit masalah di pesantren Aku ingin pulang-pingin pulang Ayah ibu Aku janji Aku akan bertahan Aku akan bertahan di pesantren Sampai lulus dengan musuh-pingin Apapun yang terjadi Aku akan bertahan Aku akan bertahan di pesantren Aku akan bahagiakan kalian Sampai lulus dengan musuh-pingin Sekarang biarkan kedua orang Kau kalian kembali ke tempatnya masing-masing Bismillah Inilah saatnya Kalian wujudkan pribadi yang baru Mulai hari ini Pribadi manjada wajada Pribadi yang punya masa depan yang lebih baik Bahwa komitmen yang kuat Tau mulai hari ini Kalau kemarin-kemarin Ada sedikit masalah Pengen pulang-pengen pulang Mulai hari ini Kalian dekatkan bahwa kalian akan bertahan Bismillah Akan bertahan Kalian akan menjadi orang-orang yang kuat Orang-orang yang hebat Sampai lulus dari sini Kalau kemarin-marin Masih banyak penyanyangan waktu Tunjukkan Oleh hari ini Kalian bisa belajar dengan dia Belajar dengan rajin Tunjukkan oleh hari ini Bahwa kalian adalah orang-orang yang Orang-orang yang mau Orang-orang yang mau bekerja keras Masa depan kalian Ini adalah hari ini Tunjukkan Kalian punya impian besar Dan kalian mau Berusaha dengan sangat keras Untuk mencapai impian kalian Masa depan kalian Sangat cerah Dari pesan terakhir ini Kita mulai Bismillah Hari ini kita mulai Bahwa kita akan membangun impian kita Cita-cita besar kita Dengan semangat baru Dengan gairah baru Bahwa kita Akan belajar lebih baik Bekerja lebih baik Untuk kita Dan masa depan kita Dalam hitungan ketiga Kita akan membuka mata Satu Tentang mengapa Semangat mancanda wajaran Selalu ada dalam diri kita Semangat Kalau kita sering Kalau kita sungguh-sungguh Allah pasti akan tunjukkan jalan Untuk kita semuanya Dua Kalau masih ada teman kalian Yang masih belum semangat tegur diri Ya akhir Kita semangat Masa depan kita masih panjang Mancanda wajaran Pasti bisa Pasti bisa Air mata yang keluar dari mata kalian hari Bukan air mata yang melemahkan kalian Tapi air mata yang keluar dari mata kalian hari Adalah air mata yang menguatkan kalian Air mata energi Bahwa kalian akan berjuang Lebih keras Berusaha keras Mencapai apa yang kalian inginkan Tiga Silahkan Pembangunan 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 Tanya Masih-masih Tanya Pembangunan Tanya 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 Akan selamat menikmati selamat menikmati